Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua pada video kali ini saya ingin mereview mic SM58 dari Sur merek Sur 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 SM58 dan ini saya beli yang KW kira-kira kalau teman-teman beli yang KW itu suaranya bagus atau enggak sebelumnya saya beli ini di Bukalapak itu harganya Rp. 80 Rp. 85.000 meyakinkan sih udah ada DUS petunjuk kemudian garansi kabel dan micnya kelihatannya seolah-olah sih meyakinkan ya kayak asli gitu cuman ya kelihatan sih kalau teman-teman sudah pernah membeli mic Sur SM58 yang asli yang 1 jutaan mungkin teman-teman akan langsung tahu oh ini mic KWnya gitu nah kebetulan DUSnya udah dibuang ya kemarin sama anak-anak ini saya beli beberapa mic dan rencananya ini mau kita sumbangkan kok disumbangkan yang KW nanti kita lihat apakah yang KW ini layak atau tidak kan target kita bukan hanya masjid-masjid besar tetapi juga ada musola-musola kecil yang membutuhkan mikrofon ya jadi kita akan supply mikrofon dengan jumlah yang banyak kan harganya 85 ribu ini kita bisa beli banyak nih bentuknya seperti ini mirip sekali dengan aslinya Sur SM58 kekurangan yang paling menonjol adalah micnya ini kecil mungkin SM58 yang asli juga ada yang kecil seperti ini ya kenapa ini bisa kecil? karena dia tidak memiliki saklar on-off mic ini mic ini tidak memiliki saklar on-off untuk bodinya ini besi besi yang kuat dan teman-teman kalau kok celak ini di dalamnya ada namanya pemberat jadi mic ini kalau dipegang berat jadi kalau teman-teman pernah membeli mic yang murah seperti Sony Kenwood terus apa Pioneer yang murah-murah yang harga di bawah 100 ribu itu lebih enteng dari ini ini berat seolah-olah ini benar-benar mic profesional ya dan kalau kita benturkan ini tidak langsung penyok tidak langsung penyok ini buildnya cukup kuat kalau saya bilang jadi untuk KW ini lumayan kuat terus langsung kita bongkar aja ya sebelum kita uji untuk membongkarnya pun juga tidak tidak mudah ini saya akan bongkar 10 nya nah 10 nya seperti ini terus di dalamnya ada namanya besi pemberat di dalamnya ada besi lagi ini yang bikin mic ini berat bodinya besi bodinya besi di dalamnya ada besi cor untuk membuat mic ini menjadi berat kenapa mic ini dikasih pemberat jadi teman-teman kalau yang suka gemeteran megang mic itu kalau dikasih yang berat itu tidak kelihatan gemeteran kadang kan orang gemeteran gini kalau dikasih pemberat itu menjadi tidak ketara jadi berat gitu ya karena ada yang megang mic kemetaran kalau berat ini gak gak kelihatan gitu dia sedang gemetaran sama seperti halnya kalau kita membeli tripod untuk syuting ya kan itu dikasih bandul pemberat itu biar stabil nah ini untuk konstruksinya cukup meyakinkan walaupun kwe ya harganya jauh banget ya 1 juta lawan 85 ribu sekarang kita akan tes suaranya apakah mic ini layak untuk nyanyi karaoke azan dan lain sebagainya ini rencananya akan kita sebar di musola-musola yang rata-rata musola itu kan cuma ada satu mic untuk azan dan dipakai untuk semua orang anak-anak baik itu orang dewasa dan rata-rata rusak ininya rusak penyok-penyok terus lepas kemudian saklar on-off nya lepas ini keuntungannya dia tidak punya saklar on-off jadi tidak ada potensi kerusakan di saklar on-off paling nanti kalau teman-teman ketemu yang grok-grok-grok itu ya suara grok-grok mic nya kadang kadang on kadang enggak ini masalahnya disini teman-teman masalah utama mic mic yang ada di musola-musola itu karena membeli mic nya yang murah rata-rata permasalahnya disini ininya goyang-goyang nyambung enggak nyambung enggak gitu akhirnya timbul suara diangkat grok-grok-grok mau dipakai grok-grok-grok ah gitu dan saran saya kalau teman-teman membeli mic murah mic di bawah 500 ribu ini perhatikan kabelnya biasanya yang saya sarankan adalah tidak memakai kabel ini dibuang aja kabel ini enggak guna sama sekali kualitasnya sangat jelek di bawah standar dan cenderung sangat jelek kenapa karena dia tidak ada selubung grounding yang cukup jadi kalau kita pasang ini bisa berdengung bisa noise bisa kresek-kresek dan lain sebagainya itu masalah dan teman-teman untuk mencarinya itu cukup mudah ini pasang colokin ke amplifier atau ke mixer noise enggak terus kemudian lepas ini masih noise enggak kalau dilepas ini dipegang bunyi dengung 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 jangan digunakan lagi kabel ini ini kabel rusak gitu mudah ya untuk mengeceknya nah sekarang kita akan tes suaranya saya tidak akan menggunakan kabel bawaan ini tetapi kita akan menggunakan kabel yang lebih bagus lebih profesional lebih tebal nah teman-teman teman-teman bisa menggunakan kabel XLR atau canary atau belden atau clutch mana aja yang teman-teman suka XLR kan isinya 3 mas spoolnya kan isinya 2 ya tadi kan kita bengkar spool itu isinya 2 tapi kabel XLR itu kan kakinya 3 ini gimana nyambungnya ya ini isinya kan 2 kabel plus minus terus kemudian disini kabelnya 3 jadi teman-teman yang dipakai tetap apa namanya tetap 2 yang masuk ke sini jadi yang merah masuk ke pin nomor 2 kemudian yang hitam masuk ke pin nomor 3 nomor 1 ini nanti kesambung ke body jadi kalau teman-teman pernah menyolder pin kaki 3 seperti ini satu kakinya itu kita jumper ke body jadi ada baut nah ini baut ini ada terminal untuk kita solder ke pin nomor 1 jadi pin nomor 1 disolder ke sini nanti dia menjadi body jadi dipegang noise nya hilang tapi kalau dipegang dengung berarti bodinya belum tersambung terus masalah lagi kalau teman-teman beli mic nya yang dari plastik itu sudah otomatis kabel satunya tidak dipakai seperti itu ya sekarang ini akan saya pasang tuh beda banget gak bergerak kalau yang bagus kabel yang bagus ini tidak bergerak kita bandingkan ya sama yang kami tadi tadi jadi gak ada ini dia ini yang bawaannya bawaan dari kabelnya itu goyang goyang meskipun ini tidak potensi untuk kerosok-kerosok tapi kelama-kelamaan mungkin dalam jangka waktu sebulan dua bulan juga udah kerosok-kerosok apalagi kalau dipakainya sering ya kita pakai kabel yang bagus ini yang utama kemudian mic ini akan saya matikan dulu tes-tes nah teman-teman sekarang mendengarkan suara saya dari mic ini kira-kira bedanya seperti apa suaranya tentunya karena dia bukan kualitas mic recording jadi kalau kita jauhkan seperti ini sensitivitasnya jauh turunnya jauh apalagi ini versi kW-nya tentunya jauhnya perbedaannya lebih jauh terus ini saya tes menggunakan sistem recording agar teman-teman lebih detail membedakan karakter suaranya seperti apa jadi kalau tadi pakai mic recording suaranya seperti itu sekarang kita coba disini suaranya seperti ini kemarin kita coba di musola terus kemarin pada waktu Agustusan kita coba untuk teman-teman adik-adik kita manggung suaranya bagus standar mic tidak yang wah banget tetapi sudah mumpuni daripada saya membeli mic-mic yang murahan seperti Sony Sony yang KW Sony terus kemudian Kenwood kan ada di toko-toko listrik atau di toko-toko audio itu harganya murah di bawah 100 ribu tetapi suaranya kalau saya bilang mendingan teman-teman beli ini sur yang KW sur SM58 terus kalau teman-teman pengen yang ada saklarnya teman-teman belinya yang SM beta 58 itu ada saklarnya atau teman-teman tanyalah ke toko-nya ini ada saklar on-offnya atau enggak kalau teman-teman gunakan untuk di musola yang hanya satu mic tanpa on-off boleh ini lebih awet tetapi kalau teman-teman ada beberapa mic misalkan untuk mic mimbar mic untuk ceramah mic azan dan lain sebagainya harus ada saklar on-offnya jangan beli yang seperti ini kemudian mic-nya kecil banget ya dipegang kalau teman-teman biasa megang mic wireless megang mic ini berasa kecil tapi berat sekarang kita coba untuk azan ya sekilas saja bukan azan beneran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar suaranya seperti itu lumayan enak ya kalau saya bilang sih ini sudah lumayan tidak yang jelek banget tetapi juga bukan yang wah jauh dari wah kalau wah itu sensitivitasnya segini dan segini tidak ada bedanya kemudian kita coba untuk misalkan buat teman-teman yang mau beli ini ini untuk karaoke kita coba apa ya terus melangkah menupakanmu iya seperti itulah saya kurang saya kurang bisa nyanyi soalnya jadi seperti itu teman-teman untuk mic ini suaranya lumayan dan kalau dipakai cerama ya harus sedekat ini dan sebaiknya menggunakan gagang jadi kalau lama ini lumayan berat pegel tetapi sudah lumayan lah dari segitu lepas walaupun jatuh itu nanti ada potensi lem-lemnya lepas contohnya ini tadi saya tes banting sudah mulai kocelak kocelak ini besi di dalamnya besi pemberatnya itu yang kocelak jadi tidak masalah mic-nya sih tidak ada masalah jadi saya tesnya ekstrim untuk menunjukkan bandel atau tidaknya ini nanti kan bisa saya lem lagi jadi tidak masalah jadi teman-teman kalau mengalami mic kocelak seperti ini ini cuman masalah di pemberatnya ini aja besi di dalamnya ini tuh kocelak ini bisa kita lem kembali tidak masalah gampang kok ini terus ininya biar tidak lepas bisa kita lem lagi si spool mic-nya ini ya itu teman-teman kira-kira review kita untuk mic sur SM58KW ini dan tentunya kita pengennya memberikan yang terbaik yang asli yang ori cuman keterbatasan dana teman-teman jadi hasil aksennya belum banyak kita sumbangkan dulu yang bisa membantu operasional musola-musola kecil jadi disini banyak sekali langgar-langgar musola kecil nanti kita akan sumbangkan mic ini tentunya yang sudah di uji banting ini kita perbaiki dulu baru kita sumbangkan ke sana jadi teman-teman selain menonton video ini mendapatkan informasi teman-teman juga ikut beramal jariah jadi kalau ada iklan teman-teman tonton aja sampai 20 detik baru teman-teman skip itu bisa memberikan donasi untuk channel ini berkembang dan kita bisa sharing peralatan-peralatan audio untuk musola-musola masjid-masjid yang membutuhkan oke mungkin seperti itu dulu teman-teman review untuk mixur KW ini kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ketikan aja di kolom komentar di bawah nanti kita akan bahas di video berikutnya terima kasih dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh hai 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 hai